Mantan Wakil Gubernur Bantan Rano Karno memenuhi panggilan Jaksa KPK sebagai saksi dalam sidang perkara korupsi Tubagus Heriwardana. Dalam pengadilan tipikor ini Rano Karno membantah seluruh tuduhan yang disampaikan Jaksa terkait penerimaan sejumlah uang. Setelah dua kali tidak memenuhi panggilan Jaksa KPK, anggota DPR Komisi 10 yang sekaligus mantan Wakil Gubernur Bantan Rano Karno menghadiri sidang lanjutan sidang pidana pencucian uang dengan terdakwa Tubagus Heriwardana atau Wawan. Rano Karno yang hadir sebagai saksi membantah semua tuduhan Jaksa yang menyebutkan ia telah menerima uang sebesar 1,5 miliar rupiah dari Ferdi Prawi Radireja, anak buah Wawan. Dalam sidang ini Tubagus Heriwardana didakwa merugikan negara terkait pengadaan alat kesehatan di Banten dan Tanggarang Selatan serta tindak pidana pencucian uang. Saya gak kenal, kemudian saya coba, saya tahu berita ini, berita ini saya baca. Di situ dia menyatakan bahwa memberikan 1,5 M, dimasukkan ke dalam kantong kertas. Saya berpikir, apa mungkin 1,5 M dimasukkan ke dalam kantong kertas yang dibeli di toko buku. Saya gak mau ini gitu, ini kayaknya kok begini ya. Ya saya bercuriga saja. Nah artinya saya sama sekali gak kenal orang ini, dan dengan alasan dia seperti itu dia juga lupa kapan dipemberikan. Selamat menikmati.